Sebuah rumah mewah di kawasan Parit Haji Husin II, kecamatan Pontianang Tenggara di Santroni, Maling. Diduga aksi tersebut dilakukan kawanan perampok di siang hari saat rumah dalam keadaan kosong. Setelah mendapat laporan dari korban, aparat kepolisian langsung menuju lokasi kejadian dan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara pada selasa sore. Petugas kepolisian juga menyisiri setiap sudut rumah, guna mengumpulkan petunjuk untuk mengidentifikasi para pelaku. Keluarga korban, Henry, mengatakan pada saat kejadian rumah dalam keadaan kosong, di mana para penghuni rumah sedang beraktifitas di luar rumah. Henry menduga para pelaku masuk melalui pintu depan rumah dengan cara merusaknya, begitu juga dengan dua pintu lain yang berada di dalam rumah. Akibat peristiwa ini korban telah menempuh jalur hukum, dengan melaporkan peristiwa ini ke Mapolresta Pontianakota, guna penyelidikan lebih lanjut. Abang itu datang kurang lebih jam 1-an itulah, dari luar. Jadi lihat, pagar sudah terbuka, pintu sudah terbuka, ini posisinya, sudah dibekas. Terus masuk lagi, pintu kamar 2-2 juga sudah terbekas. Jam berapa kira-kira? Itu perkiraan mungkin sekitar jam 11-an sampai jam 1-an itulah, perkiraan mungkin. Untuk barang-barang yang hilang sendiri apa Bang? Barang-barang yang hilang ada tiga buah laptop dengan berangkas yang ukuran kecil, mini-mini berangkas ya, itu yang hilang. Yang sampai saat ini diketahui, kalau yang kecil-kecil belum disisir lagi lah. Dari hasil penyelidikan kepolisian, ditemukan puntung rokok yang diduga milik pelaku, dan kasus ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, UU Junior Ainyus melaporkan.